Halo, selamat datang di channel DK8000 Hari ini saya akan mereview Honda EDV 150 tahun 2019 Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk band depan, saya menggunakan Angel Scooter Pirelli ukuran 120x70 Dan untuk crash bar, saya beli online Tapi tidak ada merek sih, tidak ada merek dari crash bar nya Untuk selanjutnya, kita lampu, saya memakai dari wahid untuk fog lamp, wahid Next, memakai light deflector original by Honda Dan juga kalau untuk ripin, ini warna red candy maroon Untuk kalau malam tidak kena matahari, dia jadi merah maroon, kalau misalkan kena matahari menjadi red candy Next, untuk bagian handle, saya memakai Kitako V2 Ya sudah satu set dengan tabungnya langsung Dan untuk hand bar, saya memakai hand bar, saya memakai Acerbis Kanan kiri Dan juga saya bisa memakai phone holder, ini no brand sih dia Nah, juga untuk holder kiri, saya memakai custom Untuk kanan, saya memakai gas pontan domino Dan juga holder nya dari domino juga Untuk selang rim, saya sudah menggantinya dengan TDR Carbon Untuk menunjang performa pengriman bisa berkendara saja Dan juga untuk jog, saya sudah ganti, memakai MBTEC Carrera Lanjut ke bagian CVT, atau kirian Kalau saya, bagian cover CVT, filter sudah memakai filoskop Dan juga untuk bagian upgrade CVT, saya bagian puli depan sudah memakai TDR Roller-read TDR 11 gram Peer CVT TDR 1500 RPM Peer Sentry, masih menggunakan yang standar Dan juga untuk mangkok, saya memakai Kawahara Dan kampas ganda juga memakai Kawahara Untuk sistem dari shockbreaker, saya memakai DBS Tapi di custom menjadi soa Ini ukurannya 390 mili Next, untuk bagian ban belakang, saya memakai Angel Scooter juga Dengan ukuran 140 per 70 Lanjut untuk ke stop lamp, saya sudah memakai JPA Jadi JPA untuk EDV sudah ready juga sekarang Untuk bagian rating, saya masih rating standar Untuk bagian exhaust, saya sudah mengganti dengan RO-B1 Tapi saya custom ulang lagi, dibobok menjadi diameter 12 mili Untuk menunjang performa mesin saya Dan juga untuk bagian pengereman belakang, saya sudah mengganti kaliper dengan menggunakan Kitako 2 piston Dan juga untuk bracketnya memakai WR3 Selang rim, saya memakai TDR juga, TDR karbon depan belakang Untuk cover radiator, saya memakai Black Diamond Kalau total untuk EDV saya ini kurang lebih sekitar Rp22 juta, kalau tidak salah Bagian di mesin sih, saya agak lumayan Kebetulan juga sudah bore up kan Jadinya 177 cc kemarin Kalau next sih, rencana saya mau ganti bagian kaki-kaki dulu lah Bagian pelek aja sih Rencana sih mau pakai Delcavic Kalau ada rezeki Rencana mau pakai Delcavic Demikian Saya mereview motor saya Honda EDV 150 Jangan lupa untuk Subscribe DK8000 Men-support channel lokal Comment, Like dan Share Peace out Terima kasih 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 Terima kasih